Pemirsa Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Jambi mengatakan Indeks Pembangunan Keluarga atau Ibangga Kota Jambi mencapai 66,48. Angka ini melebihi capaian secara nasional yakni 61,43. BKKBN Provinsi Jambi melakukan penilaian kepada Kota Jambi untuk menjadi wakil bagi Provinsi Jambi pada ajang Ibangga Award. Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Jambi Dr. Randas Putut Prayitno mengatakan Indeks Pembangunan Keluarga atau Ibangga Kota Jambi mencapai 66,48. Angka ini melebihi capaian secara nasional 61,43. Lebih lanjut Putut menjelaskan, dengan capaian Ibangga tersebut BKKBN Provinsi Jambi melakukan penilaian kepada Kota Jambi untuk menjadi wakil bagi Provinsi Jambi pada ajang Ibangga Award. Selain Kota Jambi, BKKBN juga menilai dua kabupaten lainnya, yaitu Muaro Jambi dan Batanghari. Dari hasil penilaian secara profil dan survei, pihaknya melihat bahwa Kota Jambi memiliki indeks yang lebih tinggi dari dua kabupaten lainnya. Untuk itu, Kota Jambi selanjutnya dipersiapkan untuk mewakili Provinsi Jambi pada ajang Ibangga Award Nasional. Putut menyebutkan ada beberapa indikator penilaian pembangunan keluarga, meliputi dimensi ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan. Kita hari ini melakukan penilaian terhadap namanya Ibangga Award tahun 2024. Ini adalah pertama kali kita kenakan di seluruh Indonesia. Jambi atau di Provinsi Jambi itu ada tiga nominator. Pertama, Pembanggaan Jambi, Ketua Bapak Jambi, dan Ketua Bapak Jambi. Tapi dari hasil penilaian kami, baik dari secara profil atau secara survei, kami memang tingkat keren kenaikannya lebih tinggi dibandingkan dengan dua kabupaten lainnya. Karena itu kami hari ini mencoba untuk memahuskan penilaian terhadap Kota Jambi yang terhadap dengan Ibangga tadi. Ibangga tadi sebutnya sudah ada tiga dimensi. Pertama dimensi ketentraman, kedua dimensi kemandirian, dan kedua dimensi kebahagiaan. Sehingga diperoleh rata-rata nilai untuk Kota Jambi adalah 66-68. Ini merupakan angka yang cukup baik, yang diperoleh untuk kota Jambi ini, digantikan harapan kami adalah nanti Kota Jambi mewakili perubahan diganti bagi lombakan di tiga nasional. Insya Allah nanti dalam angka, hari kelas nasional ke-31, itu nanti akan dilakukan, kemudian oleh pusat kita akan menunggu batuannya. Jadi, untuk saran-saran dari Kota Jambi itu menunggukan agar kami bisa lebih baik dari kota Jambi. Capaian Ibangga Kota Jambi sebesar 66,48 ini melebihi capaian Ibangga Provinsi Jambi yakni mencapai 51 persen. 66,48 ini angka cukup baik untuk kategori ini. Kota Jambi mewakili Provinsi Jambi tingkat nasional dalam rangka hari keluarga nasional untuk jadwal menunggu dari pusat. Dinaliska, Cek TV, melaporkan.